Halo guys, di beberapa video yang lalu kita telah membahas makanan yang bisa dibilang jorok tapi sangat laris di berbagai negara. Nah sekarang kita akan melanjutkan membahas beberapa kuliner aneh dan tak lazim namun sangat populer di negara Cina. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari sama-sama membangun channel ini agar dapat terus memberikan informasi yang menarik dan menghibur lainnya. Jika di Indonesia mempunyai oncom sebagai fermentasi tempe yang diolah menjadi berbagai bahan makanan, maka di Cina punya stinky tofu. Seperti namanya, hidangan tradisional ini memiliki aroma busuk yang akan membuat orang ingin muntah saat pertama kali mencicipinya. Orang-orang menyebut makanan ini sebagai stinky tofu atau tahu yang berbau busuk karena diproses melalui fermentasi selama berbulan-bulan guys. Bayangkan, tahu ini dibuat dari adonan susu yang dicampur dengan sayur dan daging, lalu dibiarkan selama beberapa waktu hingga menjadi padat. Jenis tahu yang punya bau busuk ini sangat menyengat karena diawetkan. Penampilannya sungguh tak menggugah selera karena warnanya yang hitam atau coklat. Stinky tofu ini bisa dinikmati dengan cara dikukus atau direbus bahkan sebagai bahan utama sup. Hmm, gimana ada yang tertarik buat mencobanya? Sheep Bull Penis Nah, ini dia guys, kuliner yang bisa dibilang sangat tidak lazim untuk dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya, khususnya di Indonesia. Namun merupakan hal yang biasa di negara Cina. Penis dari domba, sapi, dan banteng. Sebagian masyarakat di Cina percaya bahwa memakan bagian yang lain dari binatang ini dapat menambah energi bagian tubuh yang sama pada manusia. Atau dipercaya mampu meningkatkan kesehatan seksual. Hidangan ini juga kerap dijadikan alternatif jika masyarakat tidak ingin meminum pil. Kalian bisa menemukan makanan ini di beberapa jajanan tradisional atau beberapa restoran tertentu yang ada di Cina. Hmm, gimana guys? Ada yang tertarik ingin mencobanya? Kepala Monyet Nah, selanjutnya, makanan satu ini bisa dibilang sangat tidak lazim untuk dimakan, namun sangat populer di Cina. Yaitu menyantap otak monyet yang masih hidup dalam keadaan mentah. Dulunya, makanan ini merupakan makanan yang banyak disantap di kalangan kelas atas di Cina. Otak monyet hanya bisa dipesan di wilayah Guangdong atau Hongkong. Biasanya, para chef akan menaruh monyet hidup di bawah meja dengan kepala menonjol di permukaan meja. Lalu, kepala monyet itu dibelah dan diambil otaknya. Sebenarnya, makanan ini sudah dilarang di Cina, tapi masih bisa ditemukan di beberapa daerah salah satunya Guangdong. Telur Kencing Perjaka Coba bayangkan, sedang memakan telur dengan air rebusannya adalah air kencing perjaka atau anak kecil. Kira-kira ada yang mau makan nggak? Hmm, jangan mual dulu ya. Biasanya, para pedagang di Cina ini akan mendatangi sekolah SD saat istirahat dan menampung air kencing anak laki-laki. Telur ini dipercaya memiliki banyak sekali manfaat guys. Ada yang bilang bisa menyembuhkan penyakit kulit dan penyakit-penyakit yang lainnya. Hmm, mengenai rasa, tidak beda jauh dengan telur kebanyakan. Mungkin karena kencing perjaka baru dimasukkan saat telur akan matang. Hmm, gimana ada yang penasaran, pengen coba? Centuri Egg Di Indonesia pasti sangat familiar dengan yang namanya telur asin. Telur bebek yang diawetkan dengan cara merendamnya ke adonan bubuk batu bata merah dan garam. Telur ini kemudian memiliki warna yang oranye cerah dan memiliki cita rasa yang asin. Nah, kalau di Cina ada yang namanya Centuri Egg. Dimana prosesnya juga mengalami penghasinan. Namun, waktunya bisa sampai beberapa bulan. Telur yang diawetkan di Cina ini memiliki warna yang gelap, baik bagian putih maupun kuningnya. Centuri Egg bisa dibuat dari beberapa jenis telur, mulai dari telur ayam, bebek, hingga telur burung puyuh. Hmm, gimana? Penasaran mau coba telur asin versi Cina? Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini. Mari sama-sama membangun channel ini untuk terus berkembang dan dapat terus membagikan video-video yang menarik dan menghibur lainnya. See you on the next video. Terima kasih sudah menonton.